Bila kita mendengar kata desa, mungkin saja bayangan kita adalah hamparan sawah atau kebun, dengan pemandangan pegunungan di baliknya. Namun tidak dengan desa Huasi. Desa Huasi terletak di timur kota Jiangyin, Provinsi Jiangsu, atau 2 jam perjalanan dari Shanghai, China. Meski masih memakai istilah desa, namun Huasi memiliki segala fasilitas yang biasanya dimiliki oleh sebuah kota mandiri. Rumah-rumah warga desa Huasi terlihat tertata apik, dengan rata-rata rumah di sana adalah bangunan dua lantai, yang dilengkapi dengan fasilitas mewah, termasuk mobil. Tiap warga di sana, disediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Termasuk taman hiburan mewah, yang didalamnya terdapat miniatur bangunan-bangunan bersejarah, seperti tembok raksasa China, kota terlarang, hingga patung Liberty. Desa Huasi juga memiliki sebuah gedung pencakar langit, yang dibangun pada tahun 2011, dengan menghabiskan biaya hingga 5,7 triliun rupiah. Di dalam bangunan tersebut, terdapat hotel mewah berbintang 5, yang untuk menginapnya, kamu harus menyiapkan dana hingga 204 juta rupiah per malamnya. Di lantai E60-nya, terdapat patung sapi jantan, yang terbuat dari emas murni. Tidak hanya itu saja, yang luar biasanya lagi, di desa Huasi ini tersedia alat transportasi umum berupa helikopter, yang bisa disewa warga untuk mempercepat perjalanan mereka menuju tempat tujuan. Desa Huasi dihuni oleh lebih dari 2.000 warga, dengan masing-masing warga memiliki tabungan lebih dari 3 miliar rupiah. Awalnya, pada setengah abad yang lalu, desa Huasi hanya dihuni oleh sekitar 600 orang penduduk, yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani, seperti warga di desa-desa lain pada umumnya. Lalu sekitar tahun 1960, mantan sekretaris Komite Partai Komunis yang bernama Wuren Bao, mulai mengambil inisiatif untuk mengubah wajah desa Huasi dengan mendirikan sejumlah pabrik, seperti pabrik baja, tekstil, dan lain-lain. Hingga saat ini, dikabarkan telah ada lebih dari 12 perusahaan yang berdiri di desa Huasi. Pada tahun 1998, Wuren Bao mendaftarkan perusahaan-perusahaan tersebut di bursa saham Cina, dengan setiap penduduk di Huasi adalah pemegang sahamnya. Setiap tahunnya, penduduk di desa Huasi mendapatkan 1.5 dari keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut. Meski para penduduk di desa Huasi hidup dengan sejahtera, namun banyak pengamat menilai kekuasaan mutlak Wuren Bao di desa tersebut patut dipertanyakan. Mereka menganggap, dari luar, desa Huasi terlihat seperti desa sosialis, namun pada kenyataannya, desa tersebut merupakan desa kapitalis, yang berada di bawah kendali penuh Wuren Bao dan keluarganya. Selain itu, meski penduduk desa Huasi bisa dikatakan rata-rata adalah orang kaya, namun mereka tidak diperbolehkan memindahkan kekayaan mereka keluar dari desa Huasi. Demikian cerita singkat seputar desa Huasi, yang mengklaim dirinya sebagai desa nomor satu di bawah langit. Sampai jumpa di video sisi dunia berikutnya. Terima kasih telah menonton!